Halo, saya Kishu Kevina Harmoko dari Psikologi 2021. Hari ini saya akan membahas PMU, Ikigai, Raw Model, dan perencanaan karir saya. Bagian yang pertama adalah Ikigai. Ikigai terdiri dari 8 komponen yang ketika disusun akan membentuk 1 daerah di tengah yang disebut Ikigai. Ikigai saya menunjukkan bahwa karir yang ideal untuk saya adalah menjadi jurnalis dengan sudut pandang psikologi. Dan saya ingin menginisiasi sebuah aliran jurnalisme yaitu jurnalisme psikologi. Hal ini diawali oleh kecintaan saya untuk mendengarkan cerita orang lain. Dan ini dibuktikan oleh beberapa kasus saya harus mengorbankan waktu saya mengerjakan hal lain untuk mendengarkan teman saya bercerita. Maka dari itu, karir ideal untuk saya adalah karir yang melibatkan saya mendengarkan cerita orang lain. Saya juga suka mencari tahu sebab-sebab dibalik kekibadian seseorang. Dan saya juga suka mengangkat cerita yang perlu perhatian oleh banyak pihak. Misalnya saya menulis tentang calon presiden student council di Universitas Ciputra, menulis features tentang struggles seorang fresh graduate mencari pekerjaan. Passion saya adalah menulis dalam bahasa Indonesia dibuktikan oleh beberapa pengalaman saya berkontribusi untuk media. Lalu saya juga memiliki passion dalam menganalisis masalah terkait fenomena sosial. Misalnya saya pernah membahas tentang fenomena bule yang tinggal di Bali, lalu toxic relationship, dan banyak hal lainnya. Lalu hal-hal yang mampu saya lakukan adalah saya mampu menulis dalam bahasa Indonesia dibuktikan bahwa saya sudah menulis lebih dari 2.000 artikel untuk MindMind.id. Lalu saya juga mampu mengelola informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena dalam riset, dalam penulisan artikel saya perlu mencari banyak informasi. Lalu saya juga mampu merancang kegiatan karena saya berpengalaman menjadi ketua acara beberapa kali saat SMA dan juga terlibat di divisi acara saat kuliah. Lalu saya juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan tim. Dibuktikan dengan pengalaman saya menjadi ketua kelompok di mata kuliah entrepreneurship. Dan gaya kepimpinan saya yang saya miliki adalah demokratis karena saya melibatkan setiap anggota dalam keputusan yang diambil dalam tim. Di poin ini, profesi yang muncul dari hasil ikigai adalah menjadi konselor atau psikolog yang menangani penguasaan keluarga. Dijukup dengan saat ini saya menjadi pengurus kelompok keilmuan family and mental health. Lalu profesi yang lainnya adalah menjadi jurnalis yang fokus menulis tentang fenomena sosial yang terhubung dengan kesehatan mental. Lalu hal-hal yang dapat memberikan saya keuntungan adalah memberikan layanan konseling. Terlebih saat ini saya adalah mahasiswa psikologi S1 sehingga sangat cocok dengan karir konseling atau psikolog. Lalu karir lainnya adalah menulis artikel karena saya memiliki pengalaman menulis beberapa artikel untuk beberapa media. Lalu hal-hal lainnya adalah menjadi reporter karena saya berpengalaman menjadi reporter freelance untuk DBL Indonesia. Lalu saya juga bisa dipayar ketika saya nantinya menjadi reporter dan membuat sebuah buku kumpulasi link. Di kali ini vocation yang muncul dari hasil giga saya adalah saya ingin membantu seseorang yang memiliki dampak kesehatan mental akibat interaksi dalam keluarga. Lalu saya juga ingin membantu seseorang yang ceritanya perlu didengar melalui tulisan. Sehingga tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan mereka perasaan bahwa mereka didengar. Lalu hal-hal yang dibutuhkan lingkungan terkait karir saya adalah layanan kesehatan mental yang menangani gangguan mental. Karena di Indonesia sendiri masih sangat sedikit jumlah psikolog dan juga prevalensi gangguan mental masih sangat tinggi. Lalu dibutuhkan juga kaya jurnalisme yang transparan dan independen. Hal ini dibutuhkan karena semua tujuan jurnalisme di Indonesia semakin menurun karena perkembangan. Jika hal yang saya sukai dibadukan dengan hal yang dibutuhkan oleh dunia, maka ada dua misi yaitu membantu seseorang yang memiliki gangguan mental atau sekedar ingin bercerita tentang masalahnya. Lalu misi kedua adalah menyuruhkan seorang orang lain yang mengalami kesulitan atau ketidakadilan melalui tulisan. Bagian selanjutnya adalah Bisnis Model U atau disingkat BM. Komponen pertama adalah Resources. Resources adalah hal yang saya miliki dalam diri saya. Yang pertama adalah interest saya di bidang psikologi yang saya juga interest di bidang jurnalistik. Lalu saya juga berminat dalam bidang bahasa dan ingin mendalami bidang tersebut. Lalu saya juga sosok yang tertarik pada bidang ilmu psikologi keluarga. Lalu resources lainnya adalah saya mampu menulis dalam bahasa Indonesia, merancang acara, mengarahkan tim, dan mengelola informasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Lalu saya memiliki karakter yang mempunyai empati pada orang lain dan merasakan emosi secara mendalam. Lalu saya juga memiliki potensi di bidang kepemimpinan karena saya memiliki gaya kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan pendapat-pendapat orang lain dalam mengambil keputusan. Ada beberapa partners yang harus saya miliki jika nantinya menjadi jurnalist berat terbelakang psikologi. Yang pertama adalah saya harus memiliki partner media yang menerima tulisan jenis feature yang membahas tentang fenomena sosial. Lalu saya juga perlu berkomunikasi dengan jurnalist senior untuk berdiskusi, mempertimbangkan angle apa yang akan dipakai untuk sebuah tulisan, dan juga berdiskusi dengan rekan-rekan jurnalist lainnya untuk membicarakan fenomena sosial. Aktivis yang akan saya rakukan jika menjadi jurnalist dengan nantinya terbelakang psikologi adalah mengamati fenomena sosial yang perlu perhatian. Lalu saya juga perlu menulis artikel tentunya dengan bentuk feature yang ditulis secara transparan dan juga independen tanpa pengaruh dari pihak-pihak manapun. Lalu saya juga bisa memiliki pelatihan atau sharing tentang psikologi dan juga jurnalistik sesuai dengan bidang yang saya minati. Values atau keunggulan saya dalam menjadi jurnalist dengan nantinya terbelakang psikologi adalah saya mampu mengangkat fenomena sosial dengan perspektif psikologi. Lalu saya juga dapat menjadi pelatih penulis feature selain hanya menulis feature-feature. Lalu saya juga dapat memberikan materi perihal jurnalistik atau psikologi atau justru gabungan keduanya ketika membahas fenomena tertentu. Customers atau orang yang menerima dampak dari pekerjaan saya adalah yang pertama orang dengan gangguan mental. Saya harap dari tulisan-tulisan saya saya dapat meningkatkan kesadaran akan kesadaran mental sehingga mereka tidak mendapatkan stigma negatif ketika memiliki gangguan mental. Harapannya orang dengan gangguan mental bisa mencari pertolongan karena tidak ada lagi stigma negatif atau setidaknya berkurang. Lalu customer lainnya adalah narasumber yang ceritain saya angkat. Harapannya sebuah features dapat membuat mereka melaksa terdengar dan mereka bisa lebih terdorong untuk menghadapi masalah mereka dan lebih memiliki harapan dalam hidup mereka. Customers lainnya adalah pembaca artikel, media tempat artikel saya dipublikasikan, dan juga peserta pelatihan jurnalistik atau sharing jurnalistik dan psikologi. Channels atau cara agar saya dikenali adalah yang pertama saya akan membuat web portfolio berisi tulisan-tulisan saya. Lalu saya akan melengkapinya dengan tulisan-tulisan bebas sehingga pembaca bisa menilai apakah saya cocok untuk membahas atau menulis tentang suatu fenomena tertentu. Lalu saya juga akan aktif di media sosial untuk mengungkapkan pendapat tentang suatu fenomena sosial sehingga nama saya bisa lebih terdengar dan bisa orang-orang lebih banyak lagi mengunjungi web portfolio saya. Lalu ketika saya sudah menuliskan artikel bersangkukan, saya akan mengirimkan naskah tersebut ke media atau mengunggahnya sendiri di web media tersebut. Lalu setelah itu saya akan memfollow up dengan cara mengecek engagement tulisan atau dampak-dampak tulisan tersebut dan juga tetap berkomunikasi dengan arah sumber untuk menjaga. Selanjutnya adalah relationship. Jadi cara saya berinteraksi dengan pelanggan, yang pertama adalah saya akan tetap menjaga hubungan dengan arah sumber setelah dibawah wancara. Lalu yang kedua, saya juga akan rutin berinteraksi dengan rekan jurnalis, rutin mengupdate di web portfolio terkait karya-karya yang saya tulis, dan juga berbincang dengan organisasi kesehatan mental untuk mengetahui fenomena sosial yang kini sedang terjadi. Post yang perlu saya keluarkan untuk mencapai karya tersebut, yang pertama adalah tangible resources atau resources yang bisa dilihat. Yang pertama adalah biaya edukasi formal, menyelesaikan ekstratus psikologi, lalu juga biaya perlantian jurnalistik karena saya tidak menalami jurnalistik kebelianan, lalu juga biaya perlengkapan untuk meliput dan menulis, biaya transportasi untuk meliput, dan juga ada biaya yang tidak tangible atau tidak terlihat. Cost tidak terlihat atau intangible resources adalah cost tenaga dan emosi saat meliput dan menulis. Tentunya perlu tenaga untuk meliput ke tempat, lalu memikirkan angle apa yang harus dipakai, lalu riset-riset dan untuk data-data mendukung tulisan, dan lalu juga ada cost emosi ketika dianggap lemah sebagai jurnalist, karena jurnalist dipandang sebagai profesi yang tidak menguntungkan. Lalu benefit dari career journalist, yang pertama adalah income, yaitu honor dari menulis artikel, gadget club dari media jika bernam di post sebuah media, lalu ada juga honor saat membeli pelatihan, dan juga penjualan buku kompilasi, reportase-reportasi yang sudah saya tulis. Lalu benefit lainnya adalah reputasi, dan jika nantinya memiliki reportasi yang baik, maka akan lebih mudah untuk meliput fenomena besar dan nantinya juga lebih berdampak bagi masyarakat. Setelah membahas tentang diri saya dari segi Ikigai dan PMU, kali ini kita akan membahas role model yang sesuai dengan perencanaan karir saya, dan ada tiga, yaitu Andres Harsono, Febriana Firdaus, dan juga Emi Espahani Smith. Secara keseluruhan, tiga role model tersebut mengajarkan saya untuk benar-benar memahami kode etris jurnalistik, agar terhindar dari penangkapan atau sanksi-sanksi negatif lainnya yang dapat muncul dalam proses peliputan. Lalu saya juga diajarkan untuk mengambil resiko secara terukur, dan juga harus terus membuat terobosan dalam berkarya. Setelah membahas tentang Ikigai, PMU, dan juga role model, saya menyusun rancangan karir terkait menjadi jurnalist dengan latar belakang psikologi. Yang pertama adalah saya ingin meningkatkan regulasi diri dengan cara memanajemen stress, manajemen waktu, dan juga memupuk diri agar tidak selalu menunda-nunda pekerjaan. Ini sebagai model soft skill yang diperlukan di dunia kerjaan nantinya. Saya juga ingin mengikuti benar-benar jurnalistik sejak semester 2 untuk bertanya pada ahlinya terkait jenjang karir di jurnalistik. Lalu di semester 5 nantinya, saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan jurnalistik yang intens, dan ini diperlukan agar saya bisa menulis dengan baik. Dan selanjutnya adalah pada semester 3, saya ingin magang di Kompas Muda, karena tahun lalu Kompas Muda sempat membuka magang untuk siswa SMA hingga mahasiswa. Lalu di semester 3, saya juga ingin membangun UKM Bala Warta atau Jurnalistik menjadi UKM yang lebih aktif berpengarapat, dan ini artinya saya juga harus meningkatkan kompletensi saya di bidang menulis sehingga bisa mendorong anggota-anggota lain untuk juga aktif menulis. Lalu di semester 4, saya ingin magang di UC Psychological Service Center, karena saya ingin berlatih untuk menghadapi orang lain, melayani kebutuhan orang lain, dan juga berkomunikasi. Di semester 7 nantinya, saya ingin magang di Pala Cik Muda Tulis, sebuah media yang fokus pada penulisan-penulisan features dan mengangkat fenomena-fenomena sosial yang perlu untuk diketahui publik. Nah, saya ingin magang di sana dengan cara mendaftar magang di sana dan juga bertanya-tanya pada peserta magang sebelumnya terkait proses magang di sana. Lalu selanjutnya, saya ingin mengambil uji kompetensi wartawan setelah lulus kuliah, ini untuk membuktikan kompetensi saya sebagai pihak yang aktif di jurnalistik. Lalu seiring berjalannya waktu, saya juga akan terus meningkatkan personal branding saya dengan cara mempublikasikan semua tulisan saya di web portfolio, lalu aktif di media sosial. Lalu setelah nama saya dan deputasi terbentuk, saya ingin membangun sebuah media sendiri yang pada wasisnya media ini berfokus pada jurnalistik dengan latar belakang psikologi. Nantinya, media tersebut akan membahas fenomena-fenomena sosial dengan latar belakang psikologi yang lebih mendalam. Usai sudah pembahasan tentang Ikigai, BMU, Romodop, dan perencanaan karir, dan kalau diantara kalian punya saran atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih.